Candi Borobudur merupakan salah satu peninggalan sejarah yang terkenal megah dan indah. Namun dibalik kebegahannya, Candi Borobudur menyimpan berbagai mitos dan misteri yang masih dipercaya hingga saat ini. Muncul beragam pertanyaan, bagaimana membangun Borobudur tanpa menancapkan ratusan paku? Untuk mengkokohkan fondasinya dan bagaimana batu-batu berat yang membentuk Borobudur itu diangkat ke lokasi pembangunan di atas bukit? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya. Lantas seperti apakah misteri yang masih tersembunyi di Candi Borobudur itu sendiri? Mari kita simak selengkapnya hanya di Aligul Channel. Siapa yang tak tahu tentang Candi Borobudur? Tempat bersejarah di Indonesia ini telah menjadi destinasi wisata terkenal dan favorit bagi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Namun, dibalik terkenalnya Candi yang juga merupakan salah satu situs keajaiban dunia tersebut, ada banyak sekali hal tersembunyi dari Candi Borobudur yang masih menjadi misteri dan jarang sekali diketahui. Inilah misteri yang masih tersembunyi di Candi Borobudur. Mari kita simak satu persatu. Pertama, misteri relief yang tersembunyi. Borobudur adalah Candi dengan arsitektur yang sangat rumit dan memiliki banyak relief atau ukiran patung. Jika pengunjung celi, terdapat salah satu relief tersembunyi yang ditimbun tanah yang terletak di bagian paling bawah Candi. Nama relief tersebut adalah Kaman Datu. Kaman Datu ini terdiri dari 160 relief yang melambangkan adegan sutra karma wibangga alias hukum sebab akibat. Ternyata bagian dari relief tersebut menggambarkan mengenai aktivitas terkait nafsu dan sifat buruk manusia seperti bergunjing, penyiksa, membunuh, hingga aktivitas seksual dengan berbagai posisi. Karena dianggap vulgar dan tak layak diperlihatkan, relief ini akhirnya ditimbun. Kedua, Misteri Arsitekt Ini menjadi salah satu misteri terbesar dari keberadaan Candi Borobudur. Sebagai salah satu situs peninggalan sejarah masa lalu, tentu orang bertanya-tanya bagaimana bisa Candi Borobudur dibangun sedemikian megah mengingat zaman dahulu tidak terdapat peralatan bangunan yang canggih seperti saat ini. Pertanyaan lain yang mungkin hinggap dibenak sebagai orang adalah siapakah sosok, arsitektur, atau orang yang merancang bangunan Candi Borobudur? Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah melalui kepercayaan dari masyarakat setempat meyakini. Sosok yang membangun Candi Borobudur adalah Gunadharma. Yang kemudian sosoknya dianggap menjelma menjadi pegunungan menoreh yang lokasinya masih berada di sekitar Candi. Ada pun pemandangan pegunungan menoreh yang berada di kawasan gunung ayam-ayam. Sekilas tampak seperti sosok yang sedang tidur di atas pegunungan. Hal inilah yang diakini oleh masyarakat setempat sebagai jelmaan sosok gunadharma. Ketiga Misteri Jam Raksasa Candi Borobudur tidak hanya berfungsi sebagai tempat peninggalan peracapan Buddha saja. Namun, diakini memiliki fungsi astronomi. Hal ini dibuktikan dengan adanya jam matahari raksasa yang mengandalkan sinar matahari untuk beropasi. Tak banyak yang menyadari adanya jam raksasa tersebut. Namun, jam raksasa tersebut dapat dilihat dengan mengamati bagian relief yang menggambarkan bulan, bintang, dan matahari. Selain itu, bentuk simetris setangunan candi Borobudur yang memiliki sisi sejajar dengan arah kerakan matahari dari timur ke barat Membuat Borobudur diakini sebagai alat perekam rakan langit. Lalu bagaimana cara membacanya? Hal ini juga tak banyak diketahui. Namun yang pasti, hal ini membuktikan di masa lalu masyarakat Indonesia sudah memanfaatkan ilmu astronomi dalam kehidupan mereka. Keempat, Misteri Patung Singo Urung Ketika memasuki wilayah Candi Borobudur, pengunjung dapat melihat pada sisi kiri dan kanan candi terdapat patung singa yang diberi nama Singo Urung. Usut punya usut, patung singa urung ini yang dalam bahasa Jawa berarti harimau gagal, ternyata memiliki mitos yang cukup serang. Menurut mitos yang beredar, jika ada pengunjung yang menaiki patung dan berkata kasar, maka dia akan didatangi sisinya dan akan selalu dihantui dalam mimpi. Selain itu, mitos yang diyakini tak kalah membuat bikin merinding adalah bagi sepasan kekasih yang mendekati patung tersebut, mereka akan putus atau malah gagal menikah. Namun begitu, mitos ini masih berupa mitos. Belum ada pembuktian cukup, kuat yang dapat menjadi pemenaran. Kelima Misteri Peninggalan Nabi Sulaiman Sudah menjadi rahasia umum, Candi Borobudur merupakan peninggalan sejarah dari peradaban agama Buddha yang tercipta pada masa dinasti Selendera. Namun, seorang ahli matematika Islam yang berasal dari Iwun Jakarna yakni Fahmi Bhasha menyatakan hal lain. Melalui penelitiannya yang telah dilakukan selama 36 tahun, dia menyatakan Candi Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman. Pernyataan Fahmi Bhasha tersebut juga bukannya tanpa gagasan atau argumen pendukung yang kuat. Dia menunjukkan beberapa relief-relief seperti yang tertulis pada Al-Quran lantas pencocokannya dengan sejarah Nabi Sulaiman. Lebih lengkap lagi dia menunjukkan letak di mana kerajaan Ratu Pilkis yaitu Candi Ratu Boko. Serta menemukan suat emas bertuliskan Bismillah yang dikirimkan oleh Nabi Sulaiman kepada Sang Ratu di Kolom Candi Ratu Boko. Adapun gagasan Fahmi terbahasa tersebut sempat menghiburkan publik terutama di kalangan ilmuwan dan sejarawan. Banyak yang menolak gagasannya tetapi tidak sedikit pula yang setuju dengan pendapat tersebut. Candi Borobudur yang merupakan masterpiece tentu menimbulkan banyak tanda tanya yang hingga saat ini masih belum bisa ditembuhkan jawaban pastinya. Penelitian demi penelitian telah dilakukan. namun masih terdapat beberapa misteri selain misteri-misteri seperti di atas yang masih belum dapat diungkap. Bagaimana tanggapan Anda semua? Apakah masih penasaran dengan seri dipalik kemegahan Candi Borobudur? Apakah Anda percaya? dengan misteri yang disebutkan di atas? Tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video informasi ini. Nantikan video-video terbaru selanjutnya hanya di Aligul Channel. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.